Hai, aku Fitri dari Globy.it. Kita adalah ekosistem for your development. Jadi, Globy itu sebenarnya lebih dari sebuah startup ataupun bisnis. Globy adalah seorang teman. Makanya hari ini aku lebih banyak mau cerita daripada PJ. Ceritanya dimulai dari seorang anak bernama Globy. Dia berusia 17 tahun dan di usianya dia-dia ingin mengeksplore banyak hal dalam hidupnya dia. Dia ingin ikut MUN, business competition, dia ingin ikut acara-acara internasional, dan masih banyak proyek. Cuman, Globy selalu menemukan masalah. Tidak adanya center of information buat dia, tidak pernah ada yang merekomendasikan program, dan dia selalu kesulitan untuk mencari teman, lekan tim, dan mentor. Ternyata, pemasalahan ini juga dihadapi oleh 78% teman-temannya Globy. Akhirnya, Globy pun berjanji pada dunia bahwa dia akan menjadi solusi. Dia berjanji bahwa I will become one-stop self-development solution. Globy dalam memwujudkannya, akhirnya dia membangun sebuah website yang terdapat fitur-fitur yang dapat dinikmati oleh teman-teman yang Globy. Ada Globy Discover, memungkinkan Globy dan teman-temannya untuk bisa mencari event dan program pengembangan diri sesuai minat mereka. Globy Maps dan Globy Calendar yang memungkinkan fleksibilitas bagi mereka. Globy Maps untuk memudahkan mencari teman, rekan tim, dan mentor. Dan Globy juga memiliki Globy Original Program, di mana Globy mengelola sendiri program pengembangan dirinya. Globy MVP bisa dicek di globy.id, yang mana sudah kita launch dan sudah menghasilkan lebih dari 200 ribu user di dalamnya. Globy pun percaya bahwa impact-nya harus berjangka panjang. Globy memiliki tiga bisnis dan revenue model. Yang pertama, datang dari original programnya. Dari situ, dia mendapatkan dari tiket sales, konsorsif, dan kerjasama bidup. Kemudian ada dari marketplace. Dia mengambil tiket fee sebesar 2,5-5 persen. Dan juga dari promotion tools, dan mana dia membantu program-program untuk bisa lebih mendapatkan banyak partisipan dari sosial media dan juga website promotion. Globy tahu, bahwa Globy ini berada di market yang cukup ketat. Tapi, Globy membedakan dirinya setidaknya dengan tiga cara. Yang pertama, international program. Globy banyak bekerjasama dengan program-program dari Harvard, dari Jepang, dan lain-lainnya. Yang mana, ini juga sekaligus membantu pemuda Indonesia teman-temannya Globy untuk pusat go internasional. Yang kedua, original programs. Yang dari tadi sudah kita bahas. Dan yang ketiga adalah, Globy membangun ekosistem. Globy bukan hanya sekedar calon tiket. Nah, ini Globy ekosistem yang dari tadi kita bahas. Di dalamnya, terdapat sebuah group di mana berisi semua teman-temannya Globy. Terdapat daily development content, sharing and discussion, mentoring, dan masih banyak hal lagi. Ini membuat member dari Globy atau teman-temannya Globy memiliki impact yang lebih jangka banyak. Karena Globy percaya bahwa untuk menjadi pemuda yang berkembang tidak hanya dengan satu kali atau dua kali saja mengikuti program-program-program-program-program-program-program-program-program. Tapi, harus berkelanjutan. Ini merupakan Globy Originals Program yang sudah dikembangkan. Ada global millennial MUN, ada Indonesian SDG Submit, dan lain sebagainya. Globy sendiri pun sepanjang 2021 sudah menghasilkan banyak hal. Setidaknya, lebih dari 1,1 juta orang berkunjung ke rumahnya Globy atau ke kuasernya Globy. Dengan lebih dari 96.000 USD revenue dengan hampir 30.000 USD 6 kuasernya. Globy pun mendapatkan berbagai apresiasi. Seperti dari ASEAN, Kementerian Pendidikan, PBB, dan di situ di beberapa media masa nasional di Indonesia. Tapi tentu Globy tidak sendirian. Di belakang Globy terdapat 4 orang pemuda dengan background yang berbeda-beda tapi memiliki semangat yang sama. Globy pun merencanakan berbagai plan ke depannya. Seperti tentu produk development, dia ingin lebih expand ke market internasional, lebih banyak original program, dan juga mengembangkan strategi B2B-nya. At the end of the day, Globy is not me. Globy is not you, but Globy is us. Globy is saying people to us. Globy is not you. Terima kasih.